Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk mengecek aktif atau tidaknya menu PTS online pada akun Elingo Siswa Langkah-langkahnya sebagai berikut Terlebih dahulu silakan login ke dalam aplikasi Elingo Setelah login akan muncul menu-menu seperti ini Silakan klik menu PTS online sehingga akan muncul submenu jadwal PTS Klik menu submenu jadwal PTS sehingga akan muncul tampilan seperti ini Nantinya disini akan muncul beberapa jadwal PTS yang harus kalian kerjakan Sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan Kebetulan untuk saat ini yang sudah tersetting hanya jadwal pelajaran bahasa Inggris Untuk melihat apakah akun PTS online tersebut sudah aktif atau belum Bisa kalian perhatikan notifikasi yang berada di atas Apabila notifikasinya ini berlatar belakang warna hijau dan kemudian ada tulisan administrasi lunas Menandakan bahwa akun PTS kalian sudah siap digunakan Sehingga kalian bisa mengerjakan soal-soal PTS secara online Namun apabila kalian mengecek akun PTS online kalian Menu PTS online kalian kemudian muncul tampilan seperti ini misalkan Berwarna merah menandakan bahwa menu PTS online kalian masih belum siap digunakan Dimana apabila diperhatikan di atas terdapat notifikasi berlatar belakang warna merah Dan ada tulisan administrasi belum lunas Maka menu PTS online kalian belum siap digunakan Sehingga tentunya kalian tidak bisa mengerjakan PTS online Agar kalian dapat mengerjakan soal-soal PTS online Maka silakan lunasi tunggakan terlebih dahulu Namun apabila kalian belum bisa melunasi tunggakan administrasi Maka silakan menghubungi kesiswaan atau BK Atau menghubungi Bapak Wahyu dengan nomor WhatsApp Seperti yang tercantum di sini Ketika orang tua atau wali murid datang menemui Bapak Wahyu Dan kemudian Bapak Wahyu memberikan ACC Maka notifikasi ini akan berwarna kuning atau oranya Seperti yang saya contohkan ini Ini menandakan bahwa Meskipun kalian masih belum bisa melunasi tunggakan Namun karena orang tua kalian sudah datang ke sekolah Dan menghadap ke Bapak Wahyu Dan kemudian Bapak Wahyu memberikan ACC Maka kalian tetap bisa melaksanakan PTS secara online Namun notifikasinya di sini berwarna oranya Yang menandakan bahwa Administrasi belum lunas Namun kalian sudah mendapatkan ACC dari kesiswaan atau BK Demikian penjelasan singkat dari saya Mengenai langkah-langkah untuk mengecek Aktif atau tidaknya akun PTS online Jadi saya ingatkan kembali Yang perlu digarisbawahi Ada tiga status notifikasi Yaitu notifikasi berwarna hijau seperti ini Yang menandakan bahwa administrasi sudah lunas Sehingga kalian bisa melaksanakan PTS secara online Namun apabila notifikasinya berwarna merah Seperti ini menandakan bahwa kalian masih memiliki tunggakan administrasi Sehingga tentunya kalian untuk sementara Belum bisa mengerjakan PTS secara online Agar kalian dapat mengerjakan PTS secara online Silakan orang tua untuk datang ke sekolah menemui kesiswaan atau BK Untuk mendapatkan ACC agar bisa mengikuti PTS secara online Apabila kalian sudah mendapatkan ACC Maka notifikasinya akan berubah menjadi warna oranye seperti ini Dimana pada notifikasi tersebut muncul statement Administrasi belum lunas Namun kalian sudah mendapatkan ACC dari kesiswaan atau BK Sehingga kalian tetap bisa mengerjakan PTS secara online Setelah saya rasa cukup Demikian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh